Begas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga terbidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang dijadwalkan akan bebas dari masa tahanannya di Lapa Suka Miskin, Bandung pada Selasa 11 April 2023. Rencananya Anas disambut simpatisannya sesaat setelah keluar dari Lapa. Kepastian penyebutan Anas oleh simpatisannya diungkapkan oleh adiknya Ana Lutfi dalam keterangannya pada Selasa 11 April 2023 di Bandung, Jawa Barat. Lutfi menyebut sekitar 2.000 orang akan menyambut Anas pada Selasa siang. Jumlah agenda juga telah menanti bekas Ketua Umum Demokrat itu. Jadi ada beberapa agenda di sini. Yang pertama tentu ada dijatuh ya dari Mas Anas. Di hadapan para saudara, sahabat, teman-teman antisip yang insya Allah akan hadir. Menyebut kurang lebih, kurang lebih 2.000-an lah ya. Ada di sini, setelah itu kemudian bergerak ke rumah makan untuk persiapan. Kita bersama sholat alawe, kemudian juga ada diskusi-diskusi ya. Sampai jam kemudian malam baru bergerak menuju pitan. Sementara itu Kepala Lapa Sukamiskin, Kunrat Kasmiri mengatakan pihaknya pun mempersilahkan kegiatan penjemputan itu. Tetapi ia mengingatkan bahwa Lapa Sukamiskin merupakan kawasan yang dekat dengan jaru lalu lintas sibuk di kota Bandung, Jawa Barat. Itu kan hak mereka, tapi tentunya kita pikirkan jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat. Kebetulan ini kan jalan-jalan raya yang cukup padat. Itu hanya itu yang kami sampaikan bahwa intinya silahkan untuk menjemput, tapi tolong perhatikan kepentingan masyarakat. Anas sebelumnya terbukti menerima gratifikasi sebesar 25,3 miliar rupiah dan 36.070 dolar AS dari grup Permai yang dimiliki Nazarudin dan 30 miliar rupiah dan 30 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar AS dari Nazarudin. Anas juga terbukti menerima hadiah berupa Toyota Harrier seharga 670 juta rupiah serta gratifikasi lain senilai ratusan juta rupiah. Anas tifonis 14 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun pada tingkat PK, Mahkamah Agung mengurangi vonis Anas menjadi 8 tahun penjara.